Mencegah penyebaran virus COVID-19 disikapi dengan berbagai cara. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pemudik di Klaten, Jawa Tengah yang memilih melakukan isolasi mandiri dengan berkemah di pinggir sungai. Pemudik yang melakukan isolasi mandiri dengan cara unik ini adalah Abdullah Al-Mabrur, berusia 46 tahun warga di Sangaran, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Pria yang baru mudik dari Pekan, Baru Riau ini seminggu yang lalu pulang ke kampung halamanya. Sadar dirinya harus melakukan isolasi mandiri, ia pun memilih berkemah di pinggir kali kecu yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah tinggalnya. Pinggir sungai ini sangat rimbun, banyak nyamuk, penuh sampah, dekat pemakaman umum, dan banyak ular serta kadang-kadang muncul biawak. Namun Bapak Ampatana ini lebih nyaman mengisolasi dirinya di sini. Bahkan untuk mengisi waktu senggang, ia membersihkan sungai, membuat tanah tangga dari bambu, dan lain-lainnya. Alhasil tempat tinggalnya yang baru ini menjadi lebih bersih. Namun memasuki hari yang ketujuh, ia mengasingkan diri bertepatan dengan adiknya yang melakukan ijab kobul pernikahan. Namun ia pun terpaksa tidak bisa hadir. Kalau untuk alasannya, mungkin untuk memutus penyebaran COVID-19 dengan cara menjauhi dari orang banyak atau keluarga atau lingkungan saya. Makanya saya lebih ayem, lebih tenang, lebih adem di sini daripada di rumah mungkin, karena banyak anak-anak, banyak tetangga, terus banyak orang lewat. Nantinya kalau mereka takut, sebetulnya saya sudah sehat, dinyatakan sehat, tiga kali dijak dokter, sehat. Alma Bro menjelaskan bukannya ia tidak patuh anjuran pemerintah untuk tindak mudik terlebih dahulu. Namun ia mengakui harus konsekuen dengan cara isolasi yang tidak biasa ini.